Apa pentingnya doa peperangan Waktu kita doa peperangan Dengan kuasa nama Yesus Kuasa roh kudus Maka itu akan bikin Nah, alam gaib itu Alam yang ada di bumi itu Alam roh itu Setiap alam roh yang ada Di negara-negara Itu berbeda-beda Karena ada perbedaan Waktu Walaupun tidak dibatasi ruang dan waktu Tapi terpengaruh oleh waktu Contohnya gini Kalau di Indonesia malam Di Amerika kan siang Jadi ada waktu Dan alam gaib itu Kalau di sini siang Di alam gaib itu malam Kalau di sini malam Di alam gaib siang Makanya semua ritual kuasa gelap Dukun-dukun yang kuasa gelap Puncak ritual itu selalu tengah malam Tengah malamnya mana Pak? Surabaya atau? Tengah malamnya Di lokasi setempat Oh iya Semua dukun Semua dukun kalau ritual itu kan tengah malam Benar Nah tidak ada dukun ritual puncaknya Siang bolongnya jarang Nah puncak ritual itu tengah malam Kenapa? Karena di alam gaibnya itu adalah siang Setan kerja 24 jam Setan kerja 24 jam Tetapi dibagi sip Karena setan pun juga perlu waktu istirahat Nah tempat istirahat setan itu Pergantian sipnya Itu kebanyakan di pohon-pohon besar Batu-batu besar Atau pertigaan Iya Makanya sering kejadian Orang yang kencing di pohon Kesurupan, Michael Oh iya, iya, iya Itu kenapa Pak? Nah Itu waktu tempat Setan istirahat dikencingin Ngamuk dia dikencingin Oh begitu? Karena itu tempat Dia istirahat Iya Nah kebanyakan itu di pohon-pohon besar Nah kalau dulu sebelum bertobat Itu namanya danyang penunggu Oh alah, iya Pak iya Ngerti, Michael? Ngerti, ngerti Pak Makanya dulu waktu kecil Selalu dibilangin Jangan kalau kelihatan pohon Di Marek itu jangan kecil di situ Pokoknya intinya Jangan sembarang kencingin lah Iya Ambilikan di toilet Dan perlu Michael tahu Apa pentingnya doa peperangan Itu ada Oh gitu ya Pak? Awan gelap Itu kalau di alam gaib Namanya awan gelap Iya Itu gelap Saya tentu ada namanya Alam gaib yang sebenarnya Itu seperti lautan kaca Seluruh dunia bisa lihat Iya Pak Nah tentang alam gaib yang sebenarnya ini Itu ada di Alkitab, Michael Iya betul Berhatiin pada waktu Yesus dicobai Iya Iblis menunjukkan semua kekuasaannya Betul? Iya betul, betul Menunjukkan semua yang dia punya Iya Bumi ini Betul? Iya betul, betul Pak Berhatiin Yang menunjukkan semuanya itu Iblis Adalah Iblis Iya Ingat itu, betul? Iya benar-benar Pak Dan Yesus ada di satu tempat Melihat seluruhnya Ingat Yesus waktu itu adalah Manusia 100% Tetapi ingat Allah 100% Amen Elohim 100% Nah Ingat Yang menunjukkan Dunia Gaib itu adalah Iblis loh Betul? Iya Iya Betul Nah Itu sebenarnya adalah Benteng Apa pengaruh doa peperangan? Iya Waktu kita doa peperangan Dengan kuasa nama Yesus Kuasa roh kudus Iya Maka itu akan bikin Koyaan di alam gaib Iya Nah Paulus Itu menyebut namanya Benteng-benteng Iya Pak Benteng-benteng Benar Waktu doa peperangan Dalam nama Yesus Itu bisa mengoyakkan Benteng-benteng itu Wow Sehingga orang yang Misalnya doa untuk suami Di dalam nama Yesus Iya Maka Ikatan benteng itu Terlepas Sehingga suaminya Berdiri dalam kendak bebas Iya Dan itu nanti Dia akan berdiri dalam kendak bebasnya Pengaruh doa peperangan Pengaruh doa peperangan Bisa bikin orang Moral hatinya Berubah untuk menjadi baik Oh Iya Iya Untuk percaya Yesus Atau bertobat Menerima Yesus Itu gendak bebas Dan itu anugerah keselamatan Betul Amen Amen Betul Pak Tetapi doa peperangan Itu Menimbulkan apa Menimbulkan koyaan di alam gaib Benteng Hancur Sehingga Orang tersebut Walaupun belum terima Yesus Tapi moralnya baik Benar Benar Pak Benar Ngerti maksudnya Ngerti Ngerti saya maksudnya Karena untuk keselamatan Percaya Yesus Itu anugerah Iya Pak Amen Amen Karena gini Pada hakikatnya Sebelum manusia Jatuh dalam dosa Itu baik Iya Pak Nah karena jatuh dalam dosa Ada ikatan dosa Iya Orang berbuat jahat apapun Tetap ada namanya Hati nurani Betul Iya Setuju Pak Yang bertentangan Maka Alkitab berkata Roh Tuhan Roh manusia Roh manusia Roh manusia Adalah Pelita Tuhan Betul Iya betul Pak Nah Doa peperangan itu Menimbulkan Yang namanya itu Pelita Tuhan itu Menyalah dalam diri seseorang Wow Saya ngerasa kayak lagi di Bible study nih Pak Luar biasa nih Pak Setuju Pak Saya belajar banyak ini Wow Jadi itu pentingnya Doa peperangan Iya Kita gak boleh Soalnya ada gereja yang ngeremein Pak Wah katanya doa peperangan itu buat apa Oh itu penting Iya Sekarang gini Anda tidak akan bisa masuk Pergalaman yang keras Penuh okultisme Hanya dengan doktrin Setuju Setuju Kalau hanya ngoceh-ngoceh Apalagi waktu perang suku Hanya perang doktrin Itu nanti kepalanya hilang Iya Jadi yang suka doktrin Bergebak Teriak-teriak Suka menghakimi Coba aja pelayanan Waktu perang suku Kepalanya hilang Doktrinnya gak kepake Saya ingat Pak Daud Ternyata cerita gereja yang biasanya Menentang roh putus Bahasa roh Kalau ada setannya Doa peperangan Mudah Pak Daud Iya Gini Waktu terjadi perang dayak madura Disamping Apa bisa You berdebat doktrin Kepalamu hilang Benar Selanjutnya Kepalamu hilang Orang yang berdebat itu Karena apa Kurang kerjaan Nganger ya Pak Mau cari panggung Iya Iya Benar Kita Mbak Tuhan Pengijilan Itu bukan cari panggung Iya Mencari jua Supaya bertopuran Wow Setuju saya Luar biasa Luar biasa Jadi gini Michael Iya Pada waktu perang suku Dayak madura Iya Dari sampit Merambat Kepalangkaraya Menuju Pangklanbun Iya Saya pernah cerita Waktu itu Saya KAKKR Di sana Di Pangklanbun Itu orang-orang Dayak Pansus Dayak Siap untuk berperang Dengan orang madura Karena orang madura Semua lari ke pangkalan pun Iya Apakah doktrinmu Bisa menyelamatkan Kepalamu Jadi Jangan banyak berdebat Kalau berdebat Di sekolah saja Iya Benar Kalau di luar Di mensos Beritakan injil Betul Iya Betul Pak Betul Kemarin Kemarin Tadi malam Saya dengar Perbahannya Pak Gilbert Juga gitu Gereja itu Jangan ribut denominasi Yang penting kita Sama-sama menangkat jiwa Buat kerajaan surga Dan apa yang terjadi Waktu itu Orang-orang Dayak Yang mau Nyerbu orang madura Di pangkalan pun Nyasar semua Masuk tempat KKN tempat saya Waktu itulah Doa peperangan terjadi Dan ingat Ilmu-ilmu mereka Digunakan semua Loh Mekel Iya Pak Ngeri ya Saya doa dalam nama Yesus Mereka bertobat Ingat Mereka bertobat Bukan dengan Doktrin yang teriak-teriak Tapi dalam nama Yesus Amin Dalam nama Yesus Jadi orang-orang Yang suka berdebat Saya sarankan Supaya masuk Di pedalaman Biar pelayanan Memenangkan jiwa Supaya Injil diberitakan Mendapat anugerah Tuhan Amin Amin Setuju Semoga dikirim Kedalam-dalam ya Pak Mekel Sampai sekarang itu Saya masih planah di desa Saya tahu loh Mekel Iya saya tahu Di desa-desa Mekel Ini ada Sesuatu Pengalaman hidup Jadi gini Saya itu dulu sebelum bertobat Saya diajar kakek saya Kalau kamu ketemu orang Ada yang jelekin kamu Dan kamu itu Ada Misalnya ada presiden Atau raja Atau jenderal Tapi begitu ada orang Yang datang Menjelekin kamu Di depan pimpinan kamu Baik jenderal Maupun presiden Apa yang harus kamu lakukan Kakek saya Tanya sama saya gitu Mekel Iya Pak Kan saya ngomong sama kakek Apa yang harus saya lakukan kakek Ini caranya Kamu ngomong Sama raja Atau presiden Kalau nanti Sewaktu-waktu Kamu nanti Akan ada disana Kalau yang maha kuasa Gendaki Kamu ngomong Ijin Dia lebih hebat dari saya Dia lebih jago Kamu katakan bahwa kamu itu Tidak hebat Kamu itu biasa-biasa Dia yang lebih hebat Gitu Nah setelah itu gimana Kakek Nah nanti Raja atau jenderal Atau presiden Karena kamu sudah ngomong hebat Buktikan Nah Kalau nanti yang sering ngoceh-ngoceh Itu yang ngomong hebat Tidak bisa melakukan Malu gak Mekel Oh ya malu Pak Justru Kelihatan hasilnya Itu namanya Asal ngomong doang Betul Iya bener Betul 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 Nah setelah itu Nah Kalau kamu Ditugaskan Berhasil Berarti kamu hebat Tetapi Kalau kamu tidak berhasil Kan kamu sudah ngomong Gak bisa Kamu kan tidak hebat Iya Betul gak Mekel? Betul 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 banget Pak Itu saya praktekin juga Pada waktu saya Di pengamanan presiden Mekel Betul Betul Terima kasih.